Intro Isak tangis keluarga pecah saat salah seorang korban bernama Rian Diani, 11 tahun, warga kampung Cisirem, desa Jayagiri, kecamatan Sindangbarang, meninggal dunia setelah sejak semalam mengalami kritis akibat keracunan setelah menyantap ikan pindang yang dibeli orang tuanya dari salah seorang pedagang yang berjualan saat perpisahan sekolah Jumat siang. Korban merasakan mual dan muntah pada Jumat tengah malam dan langsung dilarikan ke puskesmas Sindangbarang. Selain Rian Diani, korban tewas lainnya yaitu Ahmad Sadili, 56 tahun, pun satu kampung dengan korban tewas lainnya. Namun Ahmad Sadili tewas setelah sempat dilarikan ke IGD puskesmas Sindangbarang. Saat ini korban sudah dimakamkan pihak keluarga. Berdasarkan data puskesmas Sindangbarang, ada 40 orang dirawat di puskesmas Sindangbarang sejak Jumat malam. Sabtu pagi diperbolehkan pulang dan sisanya ada delapan orang yang masih dalam kondisi kritis dan dalam pemulihan. Sementara 30 orang warga yang mengalami keracunan tidak sempat dibawa ke puskesmas kini dirawat di rumah masing-masing. Untuk data yang masuk sementara ini, dari data yang kemarin yang sudah dilaporkan itu sebanyak 40 pasien. Namun ada beberapa lagi yang harus setelah dilihat, itu ada beberapa lagi yang bertambah ternyata untuk jumlah pasiennya. Dan ini belum kita pastikan jumlah totalnya, karena kemungkinan ada bertambahnya lagi dari yang mengalami kasus untuk keracunan makanan ini. Yang meninggal sendiri ada berapa? Untuk yang meninggal, untuk di puskesmas sendiri, sebanyak satu orang. Sedangkan untuk yang di rumah, menurut keterangan dari pasien yang lain, itu ada satu orang juga yang meninggal di rumah. Dari hasil pemeriksaan dokter puskesmas, keracunan terjadi di 3RT, diduga akibat ikan pindang yang dibeli orang tua siswa saat acara kenaikan kelas di salah satu pedagang di sekolah. Ikan pindang tersebut kemudian disantap oleh para korban, sementara itu pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan terkait kasus keracunan ini. Pihak kepolisian masih memeriksa para saksi dan pedagang ikan pindang, sedangkan barang bukti ikan pindang yang menyebabkan keracunan masih dalam uji laboratorium. Heri Setiawan, Bandung TV